Intro Balai Desa Binangun, Kecamatan Singkahan, Kabupaten Tupan Lockdown mulai tanggal 22 hingga 27 Desember 2020 Penutupan layanan sementara kantor desa tersebut setelah dua perangkat desa setempat dan seorang familinya terkonfirmasi positif COVID-19 Di hari pertama lockdown, saat gas COVID-19 desa melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh ruang pelayanan desa dilanjut menguji gerbang balai desa supaya meminimalisir penyebaran virus di saat Kabupaten Tupan kembali zona merah Kepala Desa Binangun Muhammad Munja ketika ditemui blog Tupan.com mengatakan penutupan kantor desa sementara karena beberapa perangkat desa hasil tes webnya positif Selama kantor desa lockdown, Kades Munja memberitahu kepada masyarakat Binangun yang membutuhkan pelayanan untuk ke kantor Kecamatan Singkahan Sesuai dengan peraturan COVID-19 karena adanya sebagian dari perangkat desa sudah mendapatkan hasil tes dari Dinas Kesehatan dia kena COVID-19 dinyatakan positif akhirnya untuk menghindari penyebaran COVID-19 sesuai instruksi badan kesehatan harus diisolasi dari bapak ibu perangkat yang kena COVID-19 jadi agar tidak menyebar sesuai surat edaran Kecamatan melalui Pak Camat dengan desa mengintoksikan untuk lockdown atau menutup pelayanan sementara dan pelayanan dialihkan di Kecamatan sepenuhnya seperti itu Pak Ada berapa orang yang kena? Ya ini yang satu, Ibu Sekretaris Desa yang dua, Kasih Pemerintahan yang ketiga, anak dari Pak Kasih Pemerintahan saudara Ibu Sekretaris Desa Berarti tiga? Tiga ya Terus ini sampai kapan Pak? Ini sesuai surat edaran dari Kecamatan kita lockdown dari tanggal 22 sampai tanggal 27 Sebelum lockdown kantor desa Binangun Camat Singgahan Gagu Haryanto telah menerima kabar bahwa hasil swab dua perangkat desa setempat positif Ditambahkan Gagu bahwa ada beberapa kegiatan yang telah diupayakan Satgas Kecamatan mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan mulai dari sosialisasi, siaran keliling hingga operasi justisi Dan selama penutupan itu apabila ada hal-hal yang sekiranya mendesak Seperti pelayanan masyarakat Maka tentunya nanti bisa dikoordinasikan secara langsung dengan Kecamatan Singgahan Untuk Kecamatan Singgahan tentunya sudah berbagai upaya Mulai dari sosialisasi, terus kemudian kita juga siaran keliling Terus kemudian kita juga beberapa kali melaksanakan penegakan disiplin Seperti operasi justisi kita juga sudah melaksanakan Oleh sebab itu kami juga di momen ini menghimbau kepada masyarakat Bahwa virus corona itu ada Dan saat ini virus itu ada di sekitar kita Oleh sebab itu kami menghimbau agar selalu menaati protokol kesehatan Dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan selalu jaga jalan Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengabarkan Terima kasih